hai 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 semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan dari kemarin kan kita sudah bikin cookies nih hari ini kita mau bikin brownies browniesnya ini gampang banget bikinnya dan enak rasanya jadi untuk kalian yang sibuk ini cocok juga nih untuk dijadikan usaha karena ini bikinnya gampang cepet dan enak biasanya yang sudah beli sama saya nih pasti beli lagi karena ini rasanya enak ini fagi brownies ya jadi tengahnya masih agak gui-gui gitu pinggirnya dia sedikit garing tapi kita dapat garingnya dari kejunya dan juga dari kacang almondnya ini enak banget rasanya tuh lembut lumer wangi enaklah tuh kalian lihat kan tengahnya masih gui-gui gitu jadi dia fagi banget enak sekali Yuk kita mulai gimana cara bikinnya pertama kita siapkan dulu loyangnya ya ya ini loyangnya sekitar 18 cm kita siap kita lapisi dengan kertas roti dan ini kertasnya agak panjangnya di samping kiri kanannya untuk memudahkan kita mengeluarkan brownies ini dari loyang sekarang kita buat adonannya ini ada dua telur kita akan tambahkan 150 gram gula halus ini kita ayak dulu ya setelah kita ayak kita aduk sampai gulanya ini larut semuanya ini bisa juga kalian tinggal ya kalau saya tinggal setelah saya aduk sampai semuanya tercampur dengan rata lalu saya diamkan dulu sekitar 10 hingga 15 menit jadi gulanya benar-benar larut ini penting untuk menghasilkan shiny crush setelah kita diamkan kurang lebih 15 menit hasilnya kira-kira seperti ini jadi dia gulanya juga sudah mencair dengan sendirinya sekarang waktunya kita bikin coklatnya ya ini ada 150 gram butter saya pakai anchor lalu saya tambahkan 150 gram coklat kompon dan akan saya tambahkan juga 50 gram coklat couverture ini saya masak di atas api kecil sambil terus diaduk-aduk tapi kalau kalian mau double boiler juga boleh kalau mau ditaruh di atas air panas juga boleh tapi untuk saya kelamaan itu nggak penting karena kita nggak ingin coklatnya set ya jadi tidak perlu terlalu hati-hati dalam mencairkan ini jadi saya masak aja langsung di atas api yang penting jangan sampai dia kepanasan maksudnya jangan sampai anus gitu ya lalu ini akan kita angkat setelah dia setengah mencair kita akan aduk-aduk lagi di meja ini kita aduk-aduk terus nanti lama-lama dia mencair semuanya ya kita balik lagi ke kuning telur kita dan gula halus tadi lihat ini udah cair semuanya ya sekarang kita akan masukkan coklat bubuk sebanyak 40 gram sambil disaring lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur menjadi rata supaya lebih wangi kita kasih juga vanilla ekstrak ya sekitar 1 sendok teh lalu kita akan tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedangnya dan kita akan tambahkan 10 gram maizena ini juga akan kita saring setelah itu kita akan tambahkan 1 per 8 sendok teh garam hanya untuk mengeluarkan rasa garam ini pentingnya teman-teman jadi supaya dia tuh rasanya keluar kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur menjadi rata disini kalian bisa lihat ini adonannya dia akan mengental ya karena kan tadi telur kita tambahkan dengan terigu jadi dia kental ini sedikit aduk-aduk walaupun dia kental tapi kalian lihat sendiri dia tidak mengkilap kalau sudah tercampur rata kita akan masukkan coklat yang sudah kita lelekat tadi ya lalu kita akan aduk-aduk lagi sampai dia menjadi satu gumpalan dan dia mengkilap proses ini tidak saya skip tidak saya cepetin ya jadi kalian bisa lihat prosesnya pelan-pelan dia mengkilap adonannya dia mengental dan mengkilap dan dan nanti dia jadi berbentuk satu gumpalan gitu kental tapi yang enggak keras gitu ya kira-kira seperti ini teman-teman masih mengalir lancar kalau kita angkat tapi dia tuh kental supaya benar-benar rata kita akan aduk dengan spatula ya jadi bawah-bawahnya bisa terangkat dengan rata ini kalian lihat lagi saya suka banget lihat adonan ini bikin brown di sini ini mengkilap terus dia kental gitu diaduknya juga enak sekarang kita akan masukkan ke dalam cetakan tadi yang sudah kita siapkan ya ini cetakannya adalah 18 cm lalu kita akan ratakan keempat ujung sisinya dan ini kertasnya ini sebaiknya sebelum kalian tuangin mungkin pinggir-pinggirnya bisa kalian lem dengan sisa-sisa dari adonan ini ya supaya kertasnya itu enggak bergerak-pergerak bagian permukaan atas bisa kalian rapikan bisa juga tidak karena ini kan nanti akan kita isi jadi dia tidak akan kelihatan walaupun berantakan untuk toppingnya nanti terserah kalian ya tapi di sini saya pakai 10 gram coklat koin kalian bisa pakai coklat chips saya nggak punya jadi saya pakai coklat koin kemudian 10 gram kacang almond utuh 10 gram kacang almond slice dan 10 gram keju cheddar parut untuk penataannya juga nanti terserah teman-teman baiknya seperti apa saya yakin kalian udah saya sering bikin brownies dan lebih pinter dari saya nah untuk almond slice nya ini sebaiknya kita tabur semuanya jadi biar semuanya kebagian crunchy-crunchy nya dari almond slice ini saya paling suka brownies dengan almond slice untuk kejunya karena saya pikir supaya semuanya kebagian keju ya walaupun yang cuma 10 gram jadi saya tabur merata tapi sebenarnya kalau mau cantik sebaiknya pinggir-pinggirnya saja karena tengahnya tuh nggak akan kelihatan pada saat kita kasih topping nanti jadi kalau kita taruh keju di pinggir-pinggirnya hasilnya akan kelihatan jauh lebih cantik ini akan kita oven di oven tangkrim dan di oven gas oven gas suhu 170 derajat selama 25 menit nah ini sudah matang pada saat dia masih di dalam oven dia mengembangnya tapi setelah kita keluarkan dia akan mengecil mengempes sendiri karena kita kan bakingnya tuh cuma 25 menit jadi karena kita mau huwi mau faji jadi dia tidak mekar sempurna untuk oven tangkrim oven saya ini apinya sedang jadi dia nggak bisa berbesar karena itu hanya di oven di suhu 150 derajat dan ini saya memerlukan waktu sekitar 50 sampai 60 menit ini kalian lihat cantik kan walaupun di oven tangkrim dia juga tetap mengembangnya tapi setelah keluar dari oven dia akan turun kembali karena kita ovennya nggak sampai full bake nggak sampai benar-benar dia mateng karena kita mau dia faji jadi di oven tangkrim juga saya oven di suhu 150 api sedang selama 50 menit nah ini sebaiknya kalian tunggu dingin dulu kali ya baru dikeluarin saya terburu-buru jadi masih panas udah saya keluarin kadang-kadang pada saat diangkat dia masih ada retak sedikit tapi karena kita akan tutupi semuanya dengan topping jadi itu nggak terlalu masalah tapi sebaiknya kalian angkatnya setelah dia dingin dan ini juga karena saya pakai coklat saya taruh di atasnya pada saat dia masih panas akhirnya coklatnya meleles semua untuk hiasannya kalian bisa pakai apa saja disini kalian bisa berkreasi kalian bisa taruh apa aja di atasnya dan ini anak-anak seneng banget karena mereka senang ada atas di atasnya itu ada apa gitu biasanya tuh begitu mereka dapet brownies ini berebutan tuh bagian atasnya ada yang ambil ini ada yang ambil itu pokoknya seru deh jadi nanti terserah kalian kalian mau pakai apa aja atasnya kalian cari yang gampang aja yang deket-deket ini semua saya belinya di Indomaret karena saya nggak pergi ke supermarket ya untuk belanja online juga kayaknya bingung mau milihnya yang mana karena terlalu banyak jadi buang waktu akhirnya saya ke Indomaret aja jadi saya pakai seadanya saja ya nah ini sekali lagi kalian kalau mau tata ini tunggu dia hangat jadi jangan masih panas-panas kayak saya ya akhirnya coklat yang silver kuenya ini meleleh semua dan jelek banget ini saya ada tulisan selamat selamat tidur Fitri kan kepanjangan tuh bawahnya jadi kita potong dulu baru kita pasang ini pasangnya bisa dimana saja sesuai selera kalian nah teman-teman kalian perhatikan ini kejunya nggak kelihatan jadi kalau kejunya kita taruh di pinggir-pinggir dia akan lebih kelihatan ya karena ini kita taruhnya nyebar kemana-mana jadi kejunya kelihatannya dikit banget karena kita akan cuma pakai 10 gram tapi yang kita pakai keju di pinggir-pinggirnya itu dia lebih cantik nanti kalian bisa lihat sendiri cuman sayangnya saya nggak nunggu jadi coklat yang hijaunya itu meleleh semuanya kurang cantik jadinya teman-teman perhatikan ya ini cara saya untuk memindahkan brownies ini ke tatakan kalian bisa tunggu dia dingin dulu baru kalian pindahin ke tatakan juga bisa tapi saya ini orangnya mungkin termasuk nggak sabar ya jadi pada saat masih panas udah saya tata dan saya cara pindahinnya tuh seperti ini tatakannya kita cukup selipin aja dibawahnya lalu kita dorong dia akan terlepas dengan sendirinya tuh seperti ini hasilnya ya lumayan rapi juga akhir kata terima kasih teman-teman terima kasih untuk yang sudah nonton sampai selesai terima kasih untuk yang sudah subscribe jangan lupa di share like dan comment sampai jumpa di video selanjutnya ya bye bye sampai jumpa di video selanjutnya ya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati